hai hai semuanya balik lagi bersama aku jadi di video kali ini aku mau share ke kalian skincare apa aja yang aku akan bawa pada saat aku traveling nanti nah disini aku sama sekali nggak disponsorin sama produk-produk yang bakalan aku share kali ini jadi disini bener-bener semua produknya ini aku pakai dan aku beli sendiri Nah langsung aja ke inti videonya disini aku udah nyiapin satu buah pouch yang lumayan gede segini tapi ini lumayan banyak juga yang masih kosongnya karena aku nggak bawa semua skincare aku yang biasa aku pakai dan aku bawa disini tuh kebanyakan yang bener-bener aku perluin dan yang bener-bener ngefek di kulit akunya itu yang cepet gitu so sekarang langsung aja kita mulai Sarah ini adalah isi-isinya disini aku bakalan mulai dari siang hari dulu kalau siang hari tonernya ini kemudian aku bakalan pakai yang ini The Ordinary yang niacinamide ini aku pakai udah segini dan ini udah aku kasih tanda pagi step yang kedua karena dulu itu kan aku baru pertama kali pakai ini dan aku enggak tahu step-by-stepnya itu aku harus pakai yang mana jadi aku tempelin kayak gini tuh tapi karena aku udah sering pakai ini jadi ya udah agak kebiasa gitu dan udah tahu step-by-stepnya kemudian aku bakalan lanjut menggunakan eye cream untuk eye cream ini aku pakai dari La Coco yang ini untuk eye cream ini biasanya aku pakai pagi dan malam hari jadi ya aku bawanya satu dan ini mungil banget nggak banyak memakan tempat pada saat kita bawa traveling dan untuk siang harinya aku juga pakai ini The Ordinary yang azelaic acid suspension yang serau yang 10% ini tuh kayak pelembab dan ini aku pakainya tuh pagi dan malam hari ini kayak apa ya setiap kali aku selesai pakai ini tuh kulit aku jadi kayak halus banget dan kayak ada silikon-silikonnya gitu tapi kalau aku baca ingredientsnya di situ nggak ada silikonnya yang ada silikonnya itu ada lagi yang satunya kalau yang aku beli ini nggak ada tapi ya hasilnya bener-bener halus banget kulit aku kemudian untuk siang hari aku bakalan tambahin sunscreen sunscreen ini yang aku pakai yang dari Inolab ini aku belinya itu dikaris nanti aku bakalan tampilin linknya di bawah ini tuh bagus banget karena dia nggak bikin kulit kita itu abu-abu dan dia bener-bener cepet meresap di kulit tapi dia nggak bikin kulit kita tuh kering pokoknya enak banget pakai ini aku rekomen banget nah selanjutnya disini aku juga siapin ini ini adalah masker peel off ini juga aku beli di karis ini harganya murah banget nanti aku bakalan tampilin juga linknya di bagian bawah dan ini juga pernah aku review di channel YouTube aku aku mungkin bakalan tampilin di sini atau di description box untuk reviewnya dan untuk masker selanjutnya ini adalah dari The Ordinary lagi karena memang kebetulan kemarin itu aku lagi borong produk Ordinary ini ada yang niacinamide terus ada yang glicolic acid pokoknya banyak dari The Ordinary dan ternyata bagus di kulit aku dan ini pilingnya yang mengandung AHBHA itu ini yang populer banget dari The Ordinary ini udah aku pakai sampai segini ini aduh aku nggak bakalan bisa lepas dari ini karena ini bener-bener bikin kulit aku bagus banget dan aku nggak bakalan kelupaan sama si kecil ini dan masker ini tuh cuma bisa kita pakai pada malam hari sebenarnya ini harusnya masuknya ke skincare malam dan sekarang langsung aja kita ke skincare malam untuk yang pertama seperti yang udah aku kasih tahu tadi ini adalah toning solution yang glicolic acid 7% ini pertama kali yang aku pakai setelah aku cuci muka ini biasanya setelah aku pakai toner ini aku bakalan pakai letik acid yang 10% plus ha ini udah ada tulisannya di sini hari apa aja yang akan aku pakai karena ini katanya nggak boleh dipakai setiap hari ini cuma bisa kita pakai tiga kali aja dalam seminggu sedangkan yang piling ini kan tadi katanya dua kali aja dalam seminggu jadi ini udah ada tulisannya sendiri Senin sama Jumat aku bakalan piling biasanya dan hari selesai kami Sabtu aku bakalan pakai yang letik exit ini nah ini kan udah ada harinya nih kalau Senin sama Jumat aku pakai piling setelah aku pakai piling biasanya aku bakalan pakai vitamin C suspension yang 23% dan haas peres peres 2% Oh atau sih ini bacanya kayak gimana ini bagus banget BTW yang vitamin C ini kulit aku itu bener-bener kelihatan lebih cerah setelah pakai ini kemarin itu aku beli yang share in jar tuh ini udah habis aku pakai jadi akhirnya aku beli yang gede karena aku ngerasa ini bener-bener bagus banget dan bener-bener efeknya luar biasa banget di kulit aku apalagi perpaduan dari skincare-nya The Ordinary yang aku sebutin tadi jadi ini step kedua setelah aku menggunakan pilingnya ini untuk hari Senin dan Jumat aja setiap kali aku pakai rangkaian dari The Ordinary yang aku share kali ini tuh besoknya tuh kulit aku rasanya halus banget apalagi setelah selesai aku pakai ini si peeling ordinary ini aku suka banget ini kalau kalian mau tahu udah aku repurchase nanti aku bakalan kasih lihat ke kalian di lemari makeup aku aku dari porses ini padahal ini masih segini karena sebagus itu di kulit aku aku nggak mau aku sampai kehabisan ini jadi aku langsung repurchase aja dan yang terakhir untuk malam hari aku pakai azelic acid ini juga ini juga menurut aku bagus tapi biasanya kalau malam hari aku pakainya agak sedikit dibandingkan dengan pagi hari soalnya ini kalau kita pakai dia bener-bener ngunci minyak yang ada di wajah jadi kalau seandainya aku pakai malam aku itu ngerasa kayak wajah aku ketarik dan kering padahal pas dipegang itu rasanya nggak kering sama sekali karena dia ini kayak yang silikon tadi aku bilang pas dipegang dia bener-bener kerasa licin banget dan nggak kerasa dia kering di wajah tapi rasanya di dalam kulit itu kering jadi aku kalau pakai ini malam hari itu kayak sedikit-sedikit aja jadi dia nggak terlalu kerasa kering di kulit Oh ya aku lupa untuk malam hari jangan lupa untuk kasih eye cream juga disini aku juga nyediain ini nih Novo antibacterial yang hand sanitizer dan kapas ini nggak bakalan kelupaan juga karena kalau nggak ada ini aku nggak bisa pakai toner ini Oke semuanya itu tadi adalah skincare yang bakalan aku bawa di magelang nanti pada saat ketemu sama cici aku semoga review singkat dari aku dan step-by-step yang aku share tadi bermanfaat buat kalian dan kalian suka kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like comment dan share ke teman-teman kalian dan sampai ketemu di video berikutnya bye-bye nah guys ini stock yang aku maksud yang pertama itu ada yang Glicolic Acid yang 97% yang toner yang pertama kali aku pakai selesai aku pakai cleanser ini masih di segel ya karena masih baru kemudian aku juga punya ini ini adalah piling yang aku bilang tadi kemudian ini ada Nyasin niacinamide kemudian ada lactic acid ini masih di segel semua karena belum aku buka sama sekali aduh susah bukanya pakai tangan satu guys nah sedangkan untuk yang ini ini tuh masih ada boxnya yang vitamin C sama ini azelaic acid kenapa boxnya masih ada disini soalnya disini tuh aku taruh tanggal pada saat aku buka produknya tuh jadi boxnya ini masih aku simpen karena aku mau review produknya kan jadi aku harus tahu tanggal berapa aku aku mulai pakai produk-produk dari The Ordinary ini yeay guys kalau ini adalah box yang udah kosong ini adalah box-box yang produk pertama aku kalau yang ini kan udah aku repurchase sedangkan yang ini tuh udah tinggal boxnya doang yang produknya yang udah aku kasih tahu ke kalian tadi nih haaa jadi banyak banget kan oh ya dulu aku pernah nyobain ini nih guys pertama kali aku nyobain yang share injer ini udah habis masih tinggal sedikit dan udah susah banget untuk diambil jadi aku beli lagi yang gede dan yang gedenya itu sekarang tinggal segini seperti yang udah aku kasih lihat ke kalian di video tadi dan aku udah sediain satu lagi sesuka itu aku sama peeling solutionnya The Ordinary bye bye